Innalilahi wainailaihi rojiyun, Allahumakfirlohu, warhamhu, wa'afihi wa'fuanhu. Kematian, bukanlah hal terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan amin ya robal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari kapanlagi.com. Kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap sang pencipta, sang pemilik bumi dan langit. Sesungguhnya, Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Kabar duka datang dari presenter Irfan Hakim. Dirinya baru saja kehilangan sang ayah tercinta, Bapak Haji Roshid Sukaria. Ayah Irfan meninggal dunia setelah menderita sakit sejak awal tahun 2017. Diungkapkan Irfan saat dihubungi pihak media, almarhum ayahnya sempat opnum di rumah sakit hampir dua bulan. Ia betul meninggal tadi subuh jam 3.30 subuh ucap Irfan Hakim melalui sambungan telepon pada hari Selasa. Usia sang ayah sendiri telah mencapai angka 80 tahun. Diketahui Haji Roshid Sukres semasa akhir hidupnya berjuang melawan penyakit ginjal. Penyakitnya itu memicu beberapa komplikasi lainnya. Sebelum sang ayah meninggal, Irfan tak sempat mendampingi karena sudah perjalanan ke Jakarta. Karena saya setiap malam pulang ke Bandung juga, meninggal jam 3.30 saya baru sampai Jakarta pukul 4.30 ucap Irfan Hakim. Setelah sang ayah meninggal, keluarga Irfan pun tengah mempersiapkan pemakaman. Jika tak ada kendala almarhum akan dimakamkan di Bandung. Di pemakaman keluarga di Bandung hari ini juga kemungkinan siang tutupnya. Semoga almarhum Bapak Haji Karya diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.